Saya perintahkan kepadamu Allah langsung yang perintahkan Kepada Nabi Katakan Pada istri-istrimu Jadi kalau istri Nabi saja Menggunakannya Maka ibu yang bukan istri Nabi Lebih berhak untuk menirunya Ibu istri Nabi bukan Sahabat Nabi bukan Tetangga Nabi bukan Hidup dengan Nabi tidak Tidak ada turun jaminan surga Untuk ibu sampai dengan saat ini Zaman dulu Bahkan awal keislaman Tidak ada toilet umum Itu masalahnya Jadi kalau ingin buang hajat Rata-rata ke kebun kurma Datang ke kebun Datang ke kebun Kebun Hajat tuntas Kembali Persoalannya Yang hidup bukan cuma laki-laki Ada pula perempuan Jadi begitu keluar Kadang-kadang Seringkali mendapatkan pelecehan Walaupun sudah ada tandanya Dari siapa pelecehan itu Muncul dari kalangan Orang-orang yang hidup pada masa itu Dari kalangan preman-preman Madinah Umumnya orang-orang Yahudi pada masa itu Di zaman Nabi awal-awal Ada preman Pak Bukan cuma sekarang saja Kalau sekarang ada preman lagi Dia ketinggalan Telat Telat Luar biasa Kuno berapa kuadrat? 16 kuadrat Alhamdulillah Bapak siapa? Preman? Bapak bukan Siapa? Kuno 16 kuadrat Balikan sini Teman-teman Fokus Banyak digoda Sampai dilecehkan Dan dilaporkanlah Keesokannya peristiwa itu Kepada Nabi SAW Begitu dilaporkan Turunlah kemudian Bagian fase yang terakhir Yang ini jadi inti pembahasan kita Quran Surah 33 Ayat 59 Ya Ayuhan Nabi Kulli azwajika Wabanatika Wanisa ilmu'minin Hai Nabi Saya perintahkan kepadamu Allah langsung yang perintahkan Kepada Nabi Katakan Pada istri-istrimu Saking pentingnya Hukum di ayat ini Yang pertama diperintahkan Adalah istri-istri Nabi dulu Jadi kalau istri Nabi saja Menggunakannya Maka ibu yang bukan istri Nabi Lebih berhak untuk menirunya Karena istri Nabi itu Orang paling perempuan Paling soleh di zamannya Dekat dengan Nabi saat hidupnya Di akhirat sesurga bersama Nabi Ketika perintah turun Mereka kerjakan Ibu istri Nabi bukan Sahabat Nabi bukan Tetangga Nabi bukan Hidup dengan Nabi tidak Tidak ada turun jaminan surga Untuk ibu sampai dengan saat ini Maka ketika ayat itu turun Ibu lebih berhak Menunaikannya dibandingkan Dengan kalangan-kalangan masa lalu Dan sampaikan pada Perempuan-perempuan Yang masih merasa punya iman Perempuan-perempuan Yang masih merasa punya iman Di ayat ini Untuk perempuan Yang masih merasa punya iman saja Kalau tidak merasa punya iman Maka silahkan lihat indikasinya Atau merasa imannya lemah Maka berusaha untuk meningkatkannya Sebelum masa itu tiba Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Teman-teman sekalian Apa itu Mulai sekarang Kalau tadi kerudung saja Kalau kerudung kan Umumnya nutup bagian kepala Paling belakang kan Iya kan Kemudian Biasanya kalau kerudung kan Simple ya Simple Kemudian nutup sampai sini Mulai sekarang Kata Al-Quran Tolong kemudian rendahkan Berubah dari khumur Jadi jilbab Jilbab Rendahkan kemudian Penutup bagian atas itu Dirubah kalimatnya Dari khumur Jadi jilbab Yudnina alaihina Minjala bibigina Dari jilbab Jilbab Mereka Apa yang dimaksud Jilbab di sini Apakah yang dimaksud Jilbab Jilbab putih Lambang kesucian Ataukah mungkin Jilbab Jilbab hitam Dengan warna-warna Yang lainnya Mari kita lihat Keterangan para ulama Supaya nanti Ada argumentasi yang kuat Di sini Saya bacakan langsung Ini kitab bagus Namanya Tafsir Ayatil Ahkam Saya menghatamkan ini Sampai di Tiga fase utama Ya Sekali Di Indonesia Dan dua kali Di Tripoli Dipelajari dalam Tiga tingkat berbeda Ini sangat luar biasa Kitabnya Ini khusus Ditulis Oleh seorang ulama Syah Muhammad Ali As-Sabuni Untuk mengeluarkan Ayat-ayat terkait Hukum saja Dalam Al-Quran Ini cukup bagus Metodenya sangat bagus Ayatnya dituliskan Mufradatnya dijelaskan Makna bahasanya Diuraikan Setelah itu Diuraikan pendapat hukumnya Ini pendapat para ulama Perbandingannya Di akhir Keterangan terkuatnya Setelah itu Kesimpulannya Ini metode yang paling bagus Dalam perbandingan Fiki Islam Untuk Hal yang paling simpel Jadi ini tahap-tahap yang sederhana Tahap yang lainnya Lebih kompleks lagi Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim Halaman 273 Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan ayat disini Terkait dengan hijab Dan jilbab Yang dimaksud disini Jilbab Kenapa diterunkan Tujuan utamanya adalah Tujuan Kemudian Diteruskan Sampai kepada Ayat jilbab Bukan sekedar Menutupi untuk perempuan Tapi untuk Melindungi Dan menjaga perempuan Tolong catat ini Jadi ketika Allah Meminta ibu berjilbab Sebetulnya Allah Ingin menampakkan Sayang dan cinta Allah kepada ibu Jadi kalau akhwat muslimah Dimanapun anda ingin berada Jika anda ingin dicintai Oleh Allah Salah satu caranya adalah Coba dekati Cinta Allah Dengan perintahnya Nah disini ada ayat jelas Anda bisa mendapatkan Cinta Allah Dan perlindungannya Jika anda mau berjilbab Jika anda mau berjilbab Anda ingin dicintai Pasangan saja Segala keinginan pasangan Dipenuhi Dan siapa yang tidak Ingin dicintai oleh Allah Kalau anda ingin dicintai Oleh Allah Maka penuhi Keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala Di atas yang lainnya Paham seperti ini? Baik Nah apa bukti Dari perlindungannya Teruskan ayatnya Jika perempuan Itu telah berjilbab Maka itu Tanda ketaatannya Di hadapan Allah Dikenali dia Sebagai tanda ketaatan Kalau sudah dikenali Awas Khitobnya langsung ke kita Ke laki-laki beriman Lihat sini Maka pastikan Hei pria-pria beriman Lindungi mereka Tak boleh ada tampak Perlecehan kepada mereka Lindungi Makanya ketika Perempuan pada saat itu Mulai mempraktekkan ayat ini Itu langsung berlaku Perlindungan pada mereka Dan menyebar kepada Setiap pria beriman Sejak saat itu Kalau ada yang melecehkan lagi Langsung orang beriman Muncul laki-lakinya Lindungi mereka Sampai tiba kejadian Begitu ada ayat itu turun Dipraktekkan oleh perempuan beriman Ada yang melecehkan Dan tibalah kemudian Peristiwa yang sangat dahsyat itu Laki-laki beriman Berlomba-lomba menolongnya Sampai terjadilah kemudian Satu musibah Yang dengan itu nanti Ada tanda Orang Yahudi terusir Kemudian dari Madin Dengan perilaku mereka Yang melanggar kesepakatan Pada saat itu Di teman-teman sekalian Ini Satu ayat ini Tujukan pada perempuan Sekaligus juga Pada laki-laki Kalau kita menemukan Perempuan-perempuan Seperti ini Dan perilaku yang sudah baik Maka kita punya kewajiban Melindungi mereka Dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Ini enak bu ibu Kalau berjilbab itu Laki-laki membantu Laki-laki melindungi Ada isang Pria beriman membelanya Masya Allah kesulitan Mau kemana? Pasar Di pasar keranji Beli beras tiga karung Susah Ada pria beriman Gampang Masya Allah Baik Masukkan ke situ Angkat bayar Baik Lihat sini Teruskan Jadi itu poinnya Teman-teman sekalian Itu poinnya Jadi Allah turunkan ayat jilbab Untuk menandakan Selamat menikmati